Hei UNAIMASU Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang kisah tragis kisah meh sebelum dan sesudah bergabung dengan organisasi Akatsuki Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini let's go Pertama-tama, kita akan membahas tentang julukan yang pernah melekat dengan kisah meh ini Biju tanpa ekor Hmm, itulah julukan yang dimiliki oleh kisah meh semasa serial Naruto kecil dan Naruto sipu dan berlangsung Sebuah julukan yang menandakan bahwa dirinya setara dengan para biju Persamaan dirinya dengan biju yang dimaksud adalah sebenarnya bukan soal kemampuan jutsu Melainkan jumlah cakranya yang sangat banyak adalah dasar persamaan tersebut Namun, kita tidak tahu biju mana yang dimaksud itu karena admin merasa bahwa tidak mungkin bila biju tersebut adalah kurama Karena jika dia memiliki jumlah cakra seperti kurama Maka sudah dapat dipastikan kalau kisah meh ada kaitannya dengan Otsusuki Hagoromo Karena seperti yang kalian ketahui bahwa mereka yang memiliki jumlah cakra yang besar merupakan keturunan dari Hagoromo ataupun Asura Otsusuki Seperti halnya klien Senji ataupun klien Uzumaki Mereka adalah bagian dari keturunan Asura Otsusuki Admin terkadang berpikir bahwa mungkin saja kisah meh memang merupakan keturunan langsung dari Asura Otsusuki Kita bisa berasumsi kalau kisah meh ini sama seperti Orochimaru yang mana asal-usul mereka masih sangat misterius Mungkin dari segi fisik dan warna kulit Kisah meh maupun Orochimaru sudah sangat mirip dengan anggota dari klan Otsusuki Tapi bukan hanya warna kulitnya saja melainkan perubahan bentuk tubuh mereka menjadi binatang merupakan sesuatu yang tidak biasa Jika kita mengatakan kalau mereka memiliki kaitan dengan Otsusuki karena warna kulitnya yang sama maka Sai juga termasuk bukan? Akan tetapi dia tidak seistimewa kisah meh dan Orochimaru yang masing-masing memiliki perubahan bentuk tubuh yang cukup unik Masashi Kishimoto membuat karakter kisah meh berdasarkan sebuah manusia hiu yang berasal dari makhluk mitologi Jepang Karena seperti yang kita tahu kalau banyak karakter di seri Naruto dibuat berdasarkan legenda dari sebuah mitologi Jepang Jadi seorang kisah meh pun telah menjadi karakter yang penuh misteri bahkan masih sekedar julukannya saja ya kan? Lalu kemudian kita akan membahas tentang fase kehidupannya sebelum bergabung dengan organisasi Akatsuki Kisame adalah ninja elite dari Kirigakure yang memiliki usia sama dengan seorang Hatake Kakashi Semasa menjadi jonin, Kisame merupakan bawah dari Suikazan yaitu pendegar pedang generasi pertama dari desa Kirigakure Dia pernah diberikan misi oleh Suikazan untuk mengawal beberapa rekan yang ingin memberikan sebuah kode ke divisi rahasia desa Kirigakure Suikazan menegasan kalau kode tersebut lebih berharga daripada rekan yang sedang dia lindungi tersebut Maka dengan itu, Kisame diperintahkan untuk menghabisi mereka semua jika kode terancam untuk diketahui dari pihak musuh Dan ternyata perkiraan seorang Suikazan benar kalau mereka sedang dikejar oleh pasukan Konoha yang dipimpin oleh Ibiki Seperti yang kalian ketahui bahwa Kisame adalah seorang monster alami yang hanya mengikuti sebuah perintah Demi informasi tersebut tidak bocor kepada pihak Konoha Kisame menghabisi semua rekan yang tanpa tersisa lalu pergi melahirkan diri Nah, di beberapa tahun kemudian ternyata Suikazan mengkhianati Kirigakure dengan memocorkan informasi rahasia tersebut kepada pihak musuh Inilah yang menjadi alasan Kisame membunuh Suikazan dan mengambil pedang Samihada miliknya Di momen tersebut, muncul Yagura yang saat itu sebagai Mizukaki keempat lalu memuji tindakan Kisame yang membunuh pengkhianat Namun, Yagura juga menyadari kalau dahulu Kisame telah menjalankan sebuah misi pengkhianatan Kisame percaya kalau dunia yang sekarang dia jalani ini hanyalah sebuah kepalsuan semata dan dia tidak memiliki arah tujuan hidup Mendengar perkataan Kisame itu, pria bortopeng atau Obito kemudian muncul dan mengatakan kalau dia bisa membebaskan Kisame dari rasa sakit tentang dunia palsu ini Kisame terkejut kalau ternyata Yagura telah dikendalikan oleh pria bortopeng tersebut dengan mata syaringan Kisame kemudian bertanya siapa kau sebenarnya Obito dengan tegas menjawab, aku adalah Uchiha Madara Kisame tidak percaya dengan perkataan Obito karena Kisame juga mengetahui kalau Madara sudah lama mati Kisame lalu menyuruh pria bortopeng itu untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya Obito kemudian berkata, kau bisa mempercayaku atau tidak, itu terserah dirimu Nah, disitulah pertama kalinya Kisame melihat wajah dari seorang Madara asli yang sebenarnya hanyalah seorang Obito Obito mengatakan bahwa dia sedang merencanakan sebuah proyek mata bulan atau bisa dikatakan menciptakan sebuah dunia yang sebenarnya Kisame yang percaya kalau dunia saat ini adalah sebuah kebohongan lantas langsung berpikir kalau mungkin Tsukuyomi adalah dunia yang asli Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Kisame adalah anggota Akatsuki yang paling setia dan yakin dengan rencana mata bulan dari Madara dan Obito Itulah mengapa dia tertarik untuk bergabung ke dalam Akatsuki lalu bermitrah dengan seorang Uchiha Itachi Dalam misi-misi Akatsuki, Kisame dan Itachi terlihat sangat cocok karena pada dasarnya Itachi bukanlah penjahat yang sebenarnya seperti Kisame Melainkan Itachi hanyalah berpura-pura jahat di hadapan anggota Akatsuki lainnya termasuk di hadapan Kisame Sementara Kisame adalah seorang yang paling setia dalam organisasi Akatsuki tersebut dan tergila-gila untuk melihat seperti apa sih Mugen Tsukuyomi itu Kisame juga telah seringkali berhadapan dengan ninja-ninja hebat ketika menjadi anggota Akatsuki Seperti pada kisah Naruto kecil Kisame pernah ingin mencabik-cabik seorang Kakashi dan Asuma jika seandainya Itachi tidak melarangnya Yang admin sukai dari Kisame ini adalah bahwa dia merupakan orang yang tahu sopan santun Dia juga ninja yang benar-benar mengikuti perintahan dari rekannya dan sama sekali tidak menentang perintah itu Inilah pelajaran berharga yang Kisame berikan kepada kita bahwa kalian harus menghormati orang lain meskipun orang itu lebih mudah dari kalian Bahkan Kisame memanggil nama Itachi dengan sebutan Itachi-san yang berarti dia sangat menghormati seorang Itachi Padahal sebenarnya Kisame jauh lebih tua dibandingkan dengan usia Itachi saat itu Namun begitulah watak dari seorang Kisame saat di organisasi Akatsuki Dan jika berbicara tentang kemampuan untuk bertarung, dia juga tidak bisa diremehkan Ketika momen Itachi telah mati, Kisame berhadapan dengan Jinjuriki dari Kumo yakni Killer Bee Pertarungan mereka berdua membuat kita terkejut kalau Kisame bisa mengalahkan Bee walaupun telah berubah bentuk menjadi Hachibi Namun ketika dia diberikan misi oleh Obito untuk mencari informasi dari pihak aliansi Shinobi Dia diketahui oleh Naruto Yang dimana disinilah yang kemudian menjadi pertarungan serius antara Kisame melawan Maito Gai Seperti yang kalian ketahui, Kisame berhasil dikalahkan oleh Gai yang saat itu membuka gerbang ketujuh dan melepaskan aura biru yang disebut Hirodora Lalu mendekati akhir hayatnya pun, Kisame masih tetap setia dengan rencana mata bulan dari Obito Dia lebih memilih mati bunuh diri daripada rahasia Akatsuki diketahui oleh pihak musuh Dan saat itu pula, Hiunya berhasil membawa kabur gulungan yang berisi informasi tentang kekuatan dari aliansi Shinobi Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini Dan jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi Terima kasih